Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Sevil Bonsai dan di kesempatan kali ini saya mau unboxing ya teman-teman mau unboxing bahan bonsai waru Taiwan yaitu potongan ya ataupun bahan stek yang dikirim oleh teman kita sendiri Nah untuk bahan bonsai waru Taiwan ini saya mendapatkannya dengan cara gratis ya teman-teman karena kebetulan kemarin pas saya lihat di Youtube konten beliau sedang melakukan press batang ya jadi beliau menawarkan kepada teman-teman yang minat ya lalu saya menghubunginya melalui WA yang sudah tertera di link deskripsi dan betul ya setelah saya menghubunginya beliau merespon dengan sangat baik dan langsung menanyakan alamat ya kebetulan saya juga dari Jawa Timur dan beliau dari Tulung Agung Jawa Timur jadi kita sama-sama Jawa Timur ya lalu beliau menanyakan alamat saya dan langsung saja ya teman-teman beliau langsung mengirimkan potongan bahan bonsai waru Taiwan ini melalui JNT Cargo nah kalau misalkan teman-teman nanti ada yang minat ya untuk potongan-potongan bahan bonsai waru Taiwan ataupun potongan sancang jadi teman-teman bisa mengunjungi channel Youtube dari Filosofi Bonsai Tulung Agung ya teman-teman jadi teman-teman bisa mengunjungi dan menanyakan apakah ada potongan yang mungkin dikasih dengan cuma-cuma ya ataupun dikasih dengan gratis jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi channel Youtube dari Filosofi Bonsai Tulung Agung kalau misalkan teman-teman bingung nanti untuk link Youtube-nya nanti saya taruh di deskripsi ya maupun nomor WA-nya pun nanti saya sertakan juga di deskripsi jadi teman-teman bisa langsung cek ya di deskripsi saya siapa tahu bang selamat selaku yang punya channel Youtube Filosofi Bonsai Tulung Agung ini lagi seleksi-seleksi cabang yang mungkin tidak diperlukan ya siapa tahu ya nanti dikasih potongan-potongannya dengan gratis ya hanya kita membayar ongkir saja nanti ya mungkin sebagai rasa terima kasih kita kita cukup mendukung channel Youtube beliau ya mungkin dengan cara kita subscribe, like, komen, dan juga share lah seperti itu teman-teman jadi selain kita mendapatkan potongan bahan bonsai kita juga dapat banyak informasi ya mengenai pembelajaran dari bahan bonsai seperti sancang, waru, dan yang lainnya juga ya jadi kesimpulannya selain kita mendapatkan bahan gratis dari beliau kita juga mendapatkan pembelajaran dari konten beliau juga ya teman-teman dan bisa kita lihat juga ya di konten beliau beliau sangat detail yang untuk menjelaskan programan-programan yang beliau kerjakan di sana nah oke teman-teman jadi kita lanjut ke proses penanaman ya jadi sebelum kita tanam ya kita pecah dulu pada bagian batang luarnya ya jadi untuk pecahan seperti ini mungkin teman-teman sudah paham ya ataupun sudah tahu jadi tidak perlu kita detail ya untuk menjelaskannya nah disini untuk polybag dan media tanamnya sudah saya siapkan ya teman-teman dan untuk media tanamnya saya menggunakan murni pasir sungai teman-teman tanpa ada campuran pupuk kandang maupun pupuk kimia jadi ini betul-betul murni pasir sungai dan untuk bagian atasnya nanti saya berikan media tanam campuran yaitu pasir sungai dengan saya campur menggunakan sekam bakar ya teman-teman jadi untuk timbunan atasnya itu nanti saya berikan media tanam campuran yaitu pasir sungai dengan saya campur menggunakan sekam bakar nah oke kita lanjut ke proses penanaman ya jadi proses penanaman saya menggunakan polybag dengan ukuran polybag 30x35 ya teman-teman polybag yang lumayan besar juga ya karena batang yang dikirim oleh Bang Selamet ini cukup besar ya jadi semuanya ini ada 6 batang yang dikirim oleh Bang Selamet nah oke jadi setelah kita tanam kita siram ya menggunakan air dan setelah itu untuk potongan atas ini nanti akan saya kasih salap kambiung ya teman-teman nah oke teman-teman jadi kita ke tahap yang terakhir ya jadi untuk tahap yang terakhir pemberian plastik sungkup ya teman-teman meskipun untuk pengalaman saya sih ketika menganam bahan bunsewaru lokal itu tidak perlu saya sungkup ya teman-teman untuk pertumbuhan bahan bunsewaru memang sangat relatif mudah ya teman-teman namun karena bahan bunsewaru taiwan ini lumayan besar ya untuk ukuran batangnya saya cari aman saja yaitu saya melakukan proses penyungkupan yang menggunakan plastik seperti ini nah oke teman-teman jadi untuk proses keseluruhannya sudah selesai ya teman-teman dan untuk proses penanaman bahan bunsewaru taiwan ini mungkin sekian dulu ya jadi nanti setelah ada perkembangan baru pasti nanti saya update ya buat teman-teman jadi saya akan membuat bahan bunsewaru ini dari bahan stek seperti sekarang dan kalau bisa nanti saya update terus sampai bahan bunsewaru taiwan ini sampai jadi ya teman-teman oke mungkin saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh